Bentrokan antar suku terjadi di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Polisi melaporkan tiga orang tewas dalam bentrokan itu. Ia benar terjadi bentrok antar suku, kata Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignasius Beni Adi Prabowo, Rabu, 3 Juli 2024. Bentrokan tersebut terjadi di Kota Kenyam, tepatnya di depan rumah sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Enduga, Selasa, 2 Juli 2024, sekitar pukul 11.45. Beni tidak menjelaskan penyebab bentrokan tersebut, namun insiden itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Dua kelompok tersebut melakukan aksi saling serang di depan rumah sekda Kabupaten Enduga. Tidak berselang lama terdapat dua orang masyarakat pendatang dievakuasi setelah mendapatkan penyerangan dari kubu yang sedang bertikai, bebernya. Beni menyebut, dua korban yang dievakuasi tersebut bernama Marianus Geri selaku pendeta gereja yang tewas di tempat. Kemudian Abraham Runga yang sempat dirawat sebelum akhirnya meninggal dunia. Pendeta Geri mengalami luka di leher dan jari putus dalam kondisi meninggal dunia di TKP dan Abraham Runga yang mengalami luka bacok di kepala juga dalam kondisi meninggal dunia saat dirawat di RSUD Enduga, bebernya. Selanjutnya, kata Beni, pihaknya kembali melakukan penyisiran dan menemukan satu jasa tanpa identitas. Dia mengungkapkan jasa tersebut masih dalam penyelidikan. Saat ditelusuri kembali oleh tim, terdapat satu orang dalam keadaan meninggal dunia yang kini identitas dan penyebabnya masih diselidiki oleh Polres Enduga, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.